Pagi ini Partai Gerindra melakukan kampanye terbuka di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Kampanye Partai Gerindra yang menggunakan logo Garuda berwarna kuning ini akan diisi oleh sejumlah artis, band, serta menghadirkan Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk melakukan orasi politiknya. Sejumlah armada serta satuan tugas internal partai yang disediakan oleh Panitia Partai Gerindra dan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kampanye partai ini. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh caleg atau simpatisan atau partisipan yang hadir di Glorabung Karno pada siang ini. Sebelah saya sudah ada Bapak Yogi menjual sate padang yang terus merasakan kebahagiaan saat adanya sampanye Partai Gerindra karena beliau dapat menjual dan merauk keuntungan. Pak Yogi, sudah di sini sudah berapa lama? Dari jam berapa Pak Yogi? Dari pagi Pak? Dari pagi. Jadi mendukung Partai Gerindra dong pastinya? Pastinya dong. Apa harapan Bapak untuk Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pak Prabowo Subianto yang diusung jadi calon presiden untuk rakyat Indonesia? Ya semoga Pak Prabowo kalau jadi presiden memikirkan pedagang ke-5 ya seperti inilah di mana setiap ada acara-acara bebas tanpa ada gangguan dari pemerintah. Dari aparat lah aparat pemerintah. Oke. Baik, itu kampanye Partai Gerindra akan berlangsung hingga sore nanti Pemirsa dan sampai saat ini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto belum nampak di stadion utama Gelora Bung Karno. Kampanye akan berlangsung hingga sore nanti. Demikian liputan langsung dari Gelora Bung Karno, kita kembali ke studio.